selamat menikmati disini kita lihat ada gambar suatu pembuluh ada pembuluh, terus ada suatu flek flek-flek lemak yang bisa menyumbat aliran darah jadi sistem kardiofaskular ini merupakan sistem yang sangat kompleks di dalam tubuh dan apabila terganggu ini akan mempengaruhi keadaan tubuh secara garis besarnya itu adalah terjadi sindrom metabolik kita lihat disini pada awalnya flek-flek lemak yang ada dalam pembuluh tersebut ini diakibatkan oleh tingginya kadar lemak dalam tubuh ataupun karena kolesterol adanya kolesterol ini ia dapat menghambat ataupun menumpuk akan tertumpuk di dalam aliran darah sehingga nanti akan menebal dan ini akan mengakibatkan yaitu penyakit hipertensi penyakit hipertensi ini biasanya ia berkaitan dengan penyakit jantung dan bahkan misalkan ketika seseorang terkena kolesterol kemudian terkena hipertensi kemudian jantung itu tidak menutup kemungkinan seseorang tersebut bisa terkena yang namanya diabetes mellitus diabetes mellitus ini merupakan end stage dari penyakit sindrom metabolik jadi istilahnya pusat keparahan dari sindrom metabolik adanya ketika seseorang tersebut terkena yang namanya diabetes mellitus jadi memang berhati-hatilah terhadap penyakit kardiofaskular ini kita sebagai kaula muda saya masih merasa muda kita harus berhati-hati karena apa? jangan sampai pepatah mengatakan bahwa ketika masa muda kita tidak membeli makan makanan enak karena kita kekurangan materi tapi ketika kita sudah tua kita tidak bisa membeli karena keadaan dari fisik tubuh ataupun terkena penyakit jadi jangan ada kata-kata seperti itu oleh karenanya manfaatkanlah masa muda kita dengan mengkonsumsi makanan-makanan sehat dan pola hidup sehat nah ini jadi ya penyakit kardiofaskular disini sebetulnya kan tadi sangat banyak ya termasuk dalam penyakit kolesterol kemudian diabetes mellitus itu bisa saja namun disini saya akan fokuskan kepada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pembuluh darah ataupun penyakit-penyakit tentang hipertensi dan jantung nah sebetulnya ini ada banyak sekali ya obat-obat golongan kardiofaskular nah bu ini gimana sih secara ngapalinnya saya istilahnya pening ya karena banyak tulisan dan banyak contoh-contoh obatnya ada rumusnya ya kita perlu menghafalkan cukup ABCDN ya ABCDN itu apa? A kita lihat A itu ada ACE inhibitor A lagi ada 2 eh ada 3 ya ada AT2 antagonis atau ARB ya angiotensin reseptor blocker A yang ketiga itu adalah alpha blocker nah B itu contohnya adalah beta blocker ya D C itu adalah CCB atau calcium channel blocker D itu ada diuretik dan N itu adalah golongan nitratnya nah kita sudah tahu ABCDN tapi untuk contoh-contoh obatnya bagaimana? nah biasanya ini untuk contoh-contoh obatnya punya kehasan tersendiri ya namanya nah kita lihat contohnya dari yang tadi ya ACE inhibitor nah captropril, silsinopril, perindopril nah itu biasanya termasuk dalam golongan ACE inhibitor ya itu pril-pril-pril ya terakhirnya kemudian masih dalam huruf A ya angiotensin reseptor blocker ya atau ARB contohnya adalah Losartan, Kandesartan, Ibesartan oh iya tantanan berarti ia termasuk dalam ARB golongan yang lainnya alpha blocker contohnya adalah Prazosin, Doxazosin, Terazosin nah itu kan ciri khas ya masing-masing golongan kemudian beta blocker juga memiliki ciri khas ada Propanolol ada Atenolol kemudian Metoprolol ya Bisoprolol nah itu lol ya yang terakhir kemudian di Kalsium Channel Blocker ya ada Ferapamil kemudian ada Diltiazem ada Nivedipin, Amlodipin, Nimodipin nah yang dipin, dipin, dipin itu terlalu masuk dalam CCB kemudian kodioretik ya ini sedikit berbeda ada Furosemid, kemudian ada Tiazid ya dan untuk golongan nitrat itu ada ISDN dan Glyceridin mari kita bahas satu persatu ya tentang pengobatannya yang pertama adalah tentang ACE inhibitor ya kita lihat nah ini adalah proses terjadinya hipertensi ya jadi pada awalnya kita lihat ada Angiotensinogen ini akan berubah menjadi Angiotensin 1 dan akan berubah menjadi Angiotensin 2 oleh adanya ACE ini ACE, ya nggak pakai inhibitor ACE nah Angiotensin 1, ia memiliki sifat vasokonstriksi tapi ia lebih lemah nah yang memiliki sifat vasokonstriksi kuat itu adalah Angiotensin 2 dimana Angiotensin 2 kita lihat ya ia dapat meningkatkan aktivitas sinaptik kemudian ia dapat meretensi natrium dan banyaknya kandungan air ya di dalam pembuluh darah intinya jadi Angiotensin 2 ia membuat keadaan tubuh menjadi hipertensi yang lainnya karena adanya aldosteron nah mengapa Angiotensin 1 ini bisa mengubah menjadi Angiotensin 2 ini karena adanya ACE atau Angiotensin Converting Enzyme nah jadi bagaimana nih caranya agar Angiotensin 1 tidak berubah menjadi Angiotensin 2 nah caranya adalah dengan dihambat ACE-nya dengan obat makanya obatnya dinamakan sebagai ACE inhibitor dimana obat tersebut untuk mencegah agar Angiotensin 1 tidak berubah menjadi Angiotensin 2 nah secara bahasanya seperti ini ini masih contoh obatnya ya contoh obatnya ini ada Captropil kemudian Enalapril Benazepril Lisinopril Ramipril Perinopril mudah ya menghafalkannya nah dimana disini contohnya adalah Enarapril ya hanya tersedia untuk penggunaan intravena terutama untuk terapi hipertensi yang emergensi efek sampingnya yang mungkin timbul apa kemungkinan ia bisa menimbulkan batuk kering pusing kemudian sakit kepala dan lemas ya nah ini adalah obatnya ya Anda harus mengetahui berbagai macam dosis dari suatu obat dimana untuk waktu paru Captropil adalah 2,2 jam untuk Lisinopril 12 jam ya dan Benazepril ini adalah 0,6 dan untuk dosis awalnya untuk Katropil adalah 50-75 untuk Lisinopril 10 dan untuk Benazepril adalah 5-10 dan untuk dosis pemeliharaan Katopril adalah 75-150 Lisinopril 10-80 dan untuk Benazepril 20-40 ya miligram per hari nah disini adalah yang perlu digarisbawahi ya terkait dengan penggunaan ACE inhibitor nah jadi ACE inhibitor ini ia bisa mengakibatkan adanya batuk kering karena beradikinin dihambat oleh adanya obat ACE inhibitor nah jadi baiknya ya ACE ini jangan diminum di malam hari karena ia memiliki efek samping obat batuk yang bisa mengganggu saat tidur kemudian interaksi obatnya ia hindari penggunaan garam kalium jadi memang baiknya ia diminum setelah makan ya kemudian ini dapat menyebabkan angiodema kalau pun ada ini harus men-stop penggunaan ACE inhibitor dan konsultasikan ke dokter tentang obat yang cocok untuk pasien tersebut contoh yang kedua adalah obat-obatan ARB ya atau angiotensin reseptor blocker nah ini sebetulnya sama ya tadi berkaitan dengan aldosteron ya RAA namanya jadi renin angiotensin aldosteron sistem nah dimana aldosteron ini memiliki peranan yang sama untuk meningkatkan ataupun menyebabkan hipertensi di dalam tubuh ya sehingga ia harus di-blocker ya kalau tadi yang di-blocknya adalah ACE kalau ini yang di-blockernya adalah angiotensin reseptor blockernya ya kita lihat contoh obatnya ada losartan kemudian ada falsartan kandesartan eprosartan irbesartan dan telmisartan kemudian untuk golongan nitrat dan nitrit ya sebetulnya disini saya tidak akan bahas secara lebih dalam ya terkait mekanisme dan lain sebagainya karena Anda untuk kompetensi dari RMIK itu Anda bisa menggolongkan berbagai macam obat ya biasanya nanti ada klasifikasi dalam komputer ya untuk mengelompokkan obat ya seperti itu jadi saya tidak akan membahas secara mendalam seperti hanya ketika saya mengajar di farmasi oleh karenanya jika Anda ingin menggali lebih dalam tentang pengobatan Anda bisa membaca buku referensi primer ataupun sekunder ya dan bisa membaca jurnal-jurnal ya penelitian nah kemudian ini adalah contoh golongan nitrat dan nitrit ya dimana mekanisme pekerjanya saya ulas ya sedikit ia bekerja ia bekerja pada otot polos vaskuler yang mencakup peningkatan nitrat oksida dan peningkatkan GGMP intraseluler ia dapat menyebabkan vasodilatasi verifer ada penurunan distensi dinding jantung menurun kebutuhan oksigen dan nyeri dapat cepat menghilang ya biasanya memang untuk golongan nitrat ini ia digunakan untuk pasien yang mengalami jantung yang mengalami penyakit jantung nah ini adalah beberapa contoh obat yang termasuk dalam golongan nitrat kita bisa lihat ini yang berbeda adalah dosis dan lama kerjanya seperti nitroglycerin itu adalah pemeriannya secara sublingual dimana dosisnya 0,15 sampai 1,2 miligram dengan lama kerja 10 sampai 30 menit kemudian obat lainnya ada ISDN isosorbit dinitrat ia pun digunakan secara sublingual untuk dosisnya 2,5 sampai 5 miligram dan lama kerjanya adalah 10 sampai 60 menit untuk yang lainnya itu adalah kerja yang cepat nitroglycerin ISDN kerja cepat dan yang kerja lambat ini contohnya adalah yang pemakaian oral nitroglycerin dimana dosisnya hanya 6,5 sampai 13 per 6 sampai 8 jam dimana lama kerjanya adalah 6 sampai 8 jam untuk ISDN ini ada yang oral dan sublingual ini dibedakan berdasarkan dosis dan lama kerjanya kemudian ada ada pun yang lain yaitu isosorbit mononitrat pemakaiannya oral untuk dosisnya adalah 20 miligram per 12 gram dan lama kerjanya 6 sampai 10 jam jadi ini adalah beberapa contoh obat yang tergolong dalam golongan nitrat dan nitrit kemudian selanjutnya ini adalah golongan alpha blocker kita lihat untuk golongan alpha blocker cara kerjanya ia menurunkan tonus arteriola arteriola vena dan menyebabkan penurunan resistensi perifer dan hipotensi dimana alpha blocker ia dapat menyebabkan refleks tachycardi karena pelepasan norepineprin yang terjadi dapat menstimulasi reseptor beta jantung selanjutnya jadi anda diharuskan mengetahui efek samping dari masing-masing obat contohnya tadi ACE inhibitor ia bisa menyebabkan batuk kemudian alpha blocker ia dapat menyebabkan refleks tachycardi nah ini adalah contoh untuk yang antagonis alpha yang selektif ada dua ada prazosin dan ada doksazosin dimana doksazosin ini durasinya lebih lama dibandingkan dengan prazosin dan efeknya tachycardinya lebih ringan dibandingkan dengan prazosin kemudian ini masih tentang alpha blocker dimana hipotensi berat ini dapat terjadi setelah dosis pertama bayangkan ada seseorang yang hipertensi ketika diberikan obat alpha ini justru pada awalnya ia akan mengalami hipotensi pada dosis pertama nah disini contohnya adalah prazosin dan doksazosin dapat meredakan gejala hiperplasia prostat sehingga dapat diindikasikan pada pasien hipertensi dengan kondisi tersebut kemudian ada golongan yang lainnya ini adalah golongan beta blocker kita lihat nah jadi disini dikatakan beta blocker ini memblok reseptor beta yang dapat menyebabkan penurunan tekanan darah melalui penurunan curah jantung ada non-selektif yaitu ada propanolol dan ada yang selektif beta 1 itu adalah atenolol dan metoprolol dimana beta blocker juga cenderung meningkatkan triglycerida dan menurunkan kadar HDL jadi memang ini tidak cocok untuk pasien yang sedang dalam kolesterol tinggi ataupun TG triglyceridanya tinggi nah kelemahan dari beta blocker apa ini memiliki efek samping yang sering terjadi contohnya tangan dingin fatigu kemudian ada efek yang jarang terjadi namun serius contohnya seperti asma dan gagal jantung artinya apa penggunaan meta blocker ini tidak diindikasikan untuk seseorang dengan penyakit asma jadi beberapa obat disini ada indikasi tertentu dan ada efek samping yang harus diketahui kemudian ini yang terakhir adalah kalsium channel blocker dimana kalsium channel blocker ini dengan cara memblok pemasukan kalsium ke otot jantung dan pembuluh darah kalsium ini dibutuhkan untuk kontraksi otot jadi ini caranya mengapa kalsium channel blocker ini bisa menurunkan tekanan darah yaitu jika pemasukan kalsium ke otot dan otot jantung dan pembuluh ini dihambat maka jantung dan pembuluh akan sedikit relax sehingga tekanan darah ini akan menurun nah ini adalah cara kerja dari kalsium channel blocker nah efek samping yang sering terjadi ini adalah fasodilatasi yang berlebihan kalau yang tadi efeknya hipotensi kalau ini efeknya adalah fasodilatasi yang berlebihan sehingga ia bisa menyebabkan pusing akibat hipotensi kemudian buka memerah udem pada pergelangan kaki nah ini adalah efek samping dari CCB nah apa yang perlu dikonselingkan ya ketika ada pasien yang mendapat obat-obatan CCB ini yang pertama misalkan ia mendapatkan alpha blocker bila terjadi hipotensi saat pertama dipakai itu harus men-stop penggunaan obat tersebut kemudian pasien ini dapat inkotenensia terutama pada pasien geriatrik dan untuk CCB dimana efek samping obatnya ya ataupun ESO itu ada flushing kemudian ada konstipasi sendi kakinya juga berkeringat nah jadi memang sebetulnya banyak sekali ya obat-obatan tentang kardiovaskuler tapi sekali lagi disini saya hanya pemusatan untuk hipertensi dan jantung oleh karenanya misalkan Anda ingin mengetahui tentang obat-obatan terkait dengan kolesterol itu pasti banyak ya golongan-golongan obat yang termasuk dalam obat kolesterol seperti itu ya jadi sebetulnya di dalam pembelajaran Anda diharuskan banyak membaca ya karena kita tidak hanya teacher learning center kita pun ada student learning center dimana mahasiswa pun harus aktif untuk mencari materi untuk menambah pengetahuan mahasiswa ya seperti itu ya mungkin cukup sekian ya pertemuan singkat kali ini semoga apa yang saya paparkan bermanfaat untuk Anda semua salam sehat untuk kita semua terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih